Kalau sudah jadi minuman, harus sudah jadi minuman. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar sosok pria kreatif yang berhasil memanfaatkan limbah sampah menjadi berbagai jenis bahan bakar, yakni Faizan Nur Eli. Inovasi temuan BBM dari limbah sampah kurang diminati, namun Faizan masih terus menciptakan terobosan lainnya. Pria kelahiran Surabaya 1962 ini terus termotivasi dalam menciptakan terobosan dan alat baru untuk memudahkan aktivitas masyarakat, apalagi berbagai terobosan temuannya telah digunakan masyarakat di sekitarnya meski belum dapat digunakan secara luas. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya cukup memukul perekonomian, sehingga mau tidak mau harus ada cara pelaku UMKM tetap bertahan. Dari kondisi itulah, Faizan mulai kembali dalam melanjutkan pengembangan salah satu alat ciptaannya yang berfungsi untuk pemisah biji dan daging pada buah. Meski alat tersebut telah dibuat sejak dua tahun silam, namun pada prosesnya Faizan harus membenahi kekurangan pada alatnya tersebut, sehingga baru di tahun 2021 alat ciptaannya benar-benar rampung. Ia menceritakan, sejak lesunya perekonomian di masa pandemi COVID-19, ia perihatin atas kondisi orang-orang sekitarnya khususnya pelaku usaha kecil. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan dunia permesinan, Faizan selama ini mampu menciptakan berbagai alat yang memudahkan aktivitas masyarakat, seperti mesin pengolah sampah menjadi BBM, pemisah serabut kelapa dan tempurung, alat pemisah biji buah dan isi serta masih banyak lagi. Alat ini dijelaskannya bisa memisahkan biji dan daging berbagai jenis buahan berbiji, seperti terap sirsak, kurma, semangka, dan buah-buah lainnya. Ia mengatakan, sebenarnya sudah beberapa orang ingin memesan alat tersebut, namun dirinya masih terus melakukan pengujian, karena ia tak ingin nantinya setelah digunakan satu atau dua hari, alat buatannya sudah rusak. Setelah rampung pengerjaan, kini ia bersiap menyertakan alat temuannya dalam perlombaan inovasi dan kreativitas masyarakat sekaltara pada Juni mendatang. Dalam kompetisi sejenis ini, Faizan sudah tidak asing, mengingat ia menjadi peserta langganan dalam kompetisi bahkan sampai ke tingkat nasional. Alat ini saya bikin sejak tahun 2019. Kenapa saya buat alat ini? Karena banyak para utah NOM yang mau mengelola terap, kesulitan untuk melepas biji dan dagingnya itu, karena itu sangat licin. Nah, akhirnya saya membuat alat ini supaya mempermudah para hukum-hukum itu untuk usaha terap. Karena apa? Kalau pakai tangan, mungkin lama kan? Lagi-lagi kurang etis. Karena apa? Mau dimakan, lalu dipegang-pegang kan? Nah, makanya kita menciptakan saat ini, setiap satu biji begini ini, paling-paling tidak ada satu menit lepas. Tapi kalau pakai tangan, mungkin bisa berapa puluh menit baru selesai. Apalagi kalau untuk produksi banyak, adalah memerlukan mesin pembangunan seperti ini. Kita mengupas itu kan harus ada alat bagaimana supaya saya lihat dari blender itu, kalau blender langsung hancur. Tapi kalau ini kan mixer, ini bisa-bisah. Jadi saya isiatif saya sendiri. Nah, bukan saya meniru. Belum ada ini, belum ada dijual nih. Jadi saya ini hatif saya sendiri. Saya cuma punya ide bagaimana bisa membantu para pukang-pukang yang ingin mengeluruti usaha membuat minuman. Nah, ini bukan hanya trans saja. Bisa dari sirsat, bisa dari semangka, bisa dari jambu. Yang penting mau membuat minuman. Karena ini nanti, insya Allah ini kan mau dipakai lomba. Puji coba nanti, insya Allah, awal Juni ini dipakai lomba, yaitu lomba TTG tingkat provinsi. Insya Allah di Tanjung Sewor nanti. Karena ini nanti kalau di sana, ada tim-tim juri yang akan menilai kalau ini sudah layak dipatenkan, insya Allah mungkin saya patenkan. Tapi kalau belum layak dipatenkan, akan saya perbaiki lagi. Sementara salah satu pelaku UKM yang mengolah buah, Susanti Mulyadi menuturkan, jika dirinya sangat terbantu atas kehadiran alat tersebut. Sehingga dengan kehadiran alat itu membuat ia dapat memproduksi lebih banyak dan lebih cepat minuman, serta makanan dari buah terap yang diolahnya. Sebelumnya ia menggunakan blender biasa untuk mengolah buah terap. Namun itu diakuinya sangat sulit karena harus memisahkan biji dan daging buah secara satu persatu. Sebelum kita mengolah untuk mengambil buah, daging buah secara satu ini kan harus melocoti satu-satu ya. Nah dengan alat ini saya terbantukan gitu. Jadi ketika saya ingin mengambil daging si buah secara satu ini, saya tinggal masukkan bersama dengan bijinya. Jadi terpisah dengan sendirinya menggunakan alat ini. Ibu menggunakannya sudah berapa lama, Bu? Semenjak ini kan karena kemarin baru diinovasi dengan Pak Payjan, karena sebelumnya itu alatnya masih memang belum sempurna ya, Pak, dari bentuk bodinya.